Hai guys, selamat datang di kanal Youtube saya Yuk kita lanjut lagi bermain Samurai Warrior 4-2 Seperti yang kita tau bersama, kita kemarin udah kelarin ya Yang test of fate, berarti sekarang kita memulai skenario cerita baru lagi Nah kali ini skenario ceritanya berjudul Teman dan Saingan Fian Erival Nah tujuan si Mastu adalah Tuan Muda Satsuma Ingen banget menyangi dia punya paman, Yoshihiro Dia baru sangat keras setiap adinya Akankah dia menemukan saingan sesungguhnya yang dia butuhkan Untuk terus mendorong dia mencapai ketinggian yang lebih tinggi Maksudnya apa ya guys, break the limit Tentang poin batas dia gitu Nah tidak ada batasan untuk semua poin kamu Untuk apa yang merupakan, saya yang akan menghormati Pertamaian jujur dan minyak di garis Kompik Intense itu akan menempat di luar kamu Mencoba untuk menyadangi seorang yang benar-benar Seorang yang benar-benar Seorang yang benar-benar Akan masuk ke banyak petemuan Sekali lagi Stake pertamanya judulnya adalah Penyerangan Iwaya dan Kastil Gunung Kachimana Pejuang pemberani muda dari Simasu menghadapi Jawa Tokasi yang perkasa Tunjukkan semangat tempur dari Setan Simasu seperti kamu mau Menguasai Kyusu Jun, waktu dia sudah tiba untuk Menyesalkan ini untuk kebaikan Kenalah paman Orang seperti apa Jun Takahashi Dan itu Jawa Tokasi yang benar-benar Ketarung yang kuat di Simasu Jawa Tokasi yang benar-benar Semoga mempunyai Jawa Maku untuk memangani musuhnya Yaku Disini menyenangkan Orang yang kuat dan berkarakter Aku aku itu Jawa Tokasi Tokasi yang benar-benar Jawa Tokasi yang benar-benar Aku mau belajar Jawa Tokasi untuk ketempuran Jawa Tokasi yang benar-benar Jawa Tokasi menghadapi Apanya itu kemohonmu Jika kamu mau benar-benar kuat Kamu harus menemukan Saingan yang sepadan Diman oleh Yoshihisa Dan Anak mudanya Karak Shimasu Dikyushu menguatkan dia punya kekuasaan Dan setelah menangkan Otomo Di pertempuran Mimikawa Mereka mau Mempunyai kelan Ryosoji Dan menjadi Pembinaan juga Dikyushu Nah di dorong kali Pojokan Shimasu Dan FCD tiba-tiba Kelan Otomo terpaksa harus Beralih ke Toyotomi Buat pertempuran-pertempuran di Dikyushu Sebabnya Masuk mempunyai peran Dikyushu Tapi Shimasu Mengabaikan perintah Dan bergerak Untuk mengetahkan Dikyushu Kawan mereka Otomo Punya Penyakit-penyakit Yurukakashi Bersama dengan Mune Shige Dan Gini Tashimana Bagaimana Pojokan Shiro dan Keponakan Yurusa Gak takut Mereka akan gunakan ini Untuk mempunyai Pada daratan Kekuatan Satansi Maso Kekuatan Satansi Maso Kekuatan Satansi Maso Seperti biasa Untuk memenang ketempuran Kita harus tahu Kelebihan dan sepura Diri kita Tiri dan musuh Kita pun harus mempercayai Diri sebaik-baiknya Kalahkan Shige Katsutonai Dan Mimbu Noso Nah Mimbu Noso Kekuatan Satansi Maso Jika Mune Shige Katsutonai Mencapai Ketik Undur Kalahkan Yogu Noreyama Dan teman-temannya Kalahkan Korenogu Yufu Dan teman-temannya Seperti kita lihat Tidak ada gaya seperti Kemungkinan mereka jadi Ambus Atau reporspon Atau dalam masyarakatnya Atau sama penyergap Kalau enggak Kalau bantuan Cuma kita lihat Kita punya sepatu Oh enggak ada Aku kira Beri anak Diri masukan kita Kayak yang kita Tepe Opet kemarin Kalau kan Tanya Noki Kita harap Juga Genci Tujibana Mencapai Kasih Iwarya Juga Tekan Kami Kobayakawa Dan Hidika Naik Kobayakawa Penemui Terdakas Masu Oh enggak ada guys Maksudnya mereka Pakai jadi Reforcement Kalau enggak Jadi Ambus Karena Juga Tekan Kasi Dengan Pusau Junto Kasi Setan Mau Mengambil Kisu Aku Junto Kasi Kejabati Otono Akan Menjalanku Junto – Junto – Junto Pusau Njika Junto – Junto Kusi Tu Kamu Menjaga Resolusi Jauh Tapi aku kan Jutim kamu Enggak ada Aku kan mengambil Kasih Iwarya dan kastil bunuh Tejibana dan mengajak Yusuf aku mintaikan ingin tahu padamu tanda naga buatlah itu benar-benar terjaga wajib gak kamir kaya-kaya tersebut terus langsung terima kasih terjuang yang membuat pamanku memuji nya aku takun-chan karna takasam aku takut aku takut aku takut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian terima kasih telah menonton! 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 kita sepertinya jauh menunggu untuk sesuatu tiba tiba kita atau penjuri awan semuanya serang kastil serang kip utama kastil iwai bersama selamat menikmati selamat menikmati oh akhirnya aku datang hushirashimasu saingan terakhir dan terhebat selamat menikmati 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 kayaknya aku yang aman disini aku harus segera terpasir iwaya dan menyamatkan gunung johon awal 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 Terima kasih telah menonton! 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 Yesus Masuk Kamu anak pake-ake Johun Aku mau menjadi lebih kuat Ayolah menjadi risahnya ku Aku minta maaf Tapi aku sudah punya beberapa dari mereka Pak Mangung kincin tergantung Untuk memulai Jika kamu alakan satu-satunya mereka Aku akan biar kamu Untuk memulai mereka Wah pejuang Bagi Yesus Masuk Biar kita lompat Dari sini Kita akan Di luar kastil Johun Inilah sejauh ini kamu bisa pergi Kenapa kamu tetap loyal Pada otomo yang sudah hancur Terima kasih Kesetiaan berarti Menyanyi memenuhi Orang itu Sudah di luar perendah Jangan menjadi Tidak boleh syukur Dan mengabaikan itu Jadi saya menyediakan bagiku Untuk mengalahkan Penjabat terbaik Dari sini Jika dia teman Jika dia teman Kita akan menjadi Teman Ber間 aku akan melupakan sikap harapnya mari kita hitup bersama guys 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sekian lagi aku buktiin kalo aku tepatin janji ya guys saingan sesungguhnya Toshiris Masu, Toyisa aku akhirnya hilangan saingan terhebat Toshiris Masu aku selama ini sedikit iri dengan hubungan kamu dan Joon pamat musuh yang benar-benar punya kuatkan dan dedikasi yang mendorong satu sama lain mencapai tinggi dan lebih tinggi aku benar aku juga punya saingan seperti itu jika aku punya aku akan berasa sekuat kamu pamat oh iya baiklah semoga beruntung ya terimakasih yang udah nonton sampai detik ini terimakasih untuk 197 subscriber aku yang masih mendukung sampai saat ini iya baru juga belum lama aku upload skenario cerita terakhir yang stack finalnya aku harus kirangan satu subscriber aku lagi guys tempatnya di hari selasa tapi gak apa-apa daripada aku pusingin mereka aku fokus aja ke kalian 197 subscriber aku yang dengan tulus masih mendukung aku sampai saat ini seperti biasa guys jika kalian suka jangan lupa di klik tombol like atau suka aja guys jika kalian punya kritik komentar atau apapun yang kalian mau sampaikan ke aku tulis aja di kolom komentar di bawah video ini jangan menurut kalian bermanfaat dan lain komen yang tau jangan lupa kalian share atau bagikan ke relasi kalian biar channel ini makin tamanya guys makin banyak yang view ya kan kalian juga pasti kalau mau bikin video maunya kan view nya gede ya guys maunya ada orang yang nonton dihargain aku pun juga maunya gitu guys terus dukung aku dengan cara klik tombol subscribe atau langganan guys gratis kok untuk membangun channel youtube gaming yang detail positif bermanfaat seperti ini guys see you on next video dadah